Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali Bersama channel kami Manggala Motor Ponorogo Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala bersyukur Kita panjatkan ke akhirat Allah SWT Dimana kita semua masih diberikan Kesempatan umur yang panjang Nikmat sehat dan juga ilmu yang bermanfaat Pada hari ini Selasa Tanggal 22 Februari Februari 2022 Ini kita akan Menepati sesuai dengan janji kita Kemarin kita akan update Stock ya Unit apa saja yang masih tersedia pada Saruk kami nanti Kita akan Deskripsikan Satu persatu meskipun tidak sedetel Ketika kita Tadi saya hitung perkiraan itu Sekitar 35 unit kendaraan Baik itu mobil bekas dan juga ada Dua unit kendaraan sepeda motor bekas Untuk merek dan serinya apa saja Silahkan Tonton dan simak video ini sampai selesai Untuk Saruk kami Manggala Motor melayani pembelian secara Cash Cash tempo Tukar tambah dengan unit kendaraan lain Juga Melayani pembelian secara online Dan untuk Cara Mekanismenya seperti apa Silahkan Menghubungi Kru marketing kami Yang nomor handphone nya Kami sertakan pada kolom Deskripsi Untuk alamat Manggala Motor berada di Desa Janji Di Tamatan Selahum Kabupaten Ponorogo Atau Bisa juga nanti Melalui aplikasi Google Map Ketik saja Manggala Motor Ponorogo Sistem secara otomatis Akan mengarahkan Pak Jendangan ke tempat kami Oh yes Sekali lagi kami Tegaskan ya Untuk Manggala Motor Tidak melayani Pembelian Secara kredit Kita mohon maaf dengan sangat Kami tidak melayani kredit Namun Jika Pak Jendangan Mengenjaki untuk Tetap kredit Kami Kami Memfasilitasi mungkin Dpkb dibawa ke apa-apa Nanti Jendangan Proses sendiri Asal ada dp Sebelumnya ada kesepakatan Dan untuk menghubungi Aku mari bisa Langsung saja kita mulai Untuk unit yang pertama Ini ada Hyundai Avega GX Tahun 2012 Nopelnya AM Agetan Pajaknya hidup Panjang Bulan 1 Plat sampai 24 Pajak Pajaknya ini per tahun Murah ya 2 juta Meskipun tahun 2012 Ini untuk Harganya kita banderol Di harga 56 juta rupiah Warnanya hitam Transmisinya manual Sedan tahun muda ini Unit selanjutnya Unit selanjutnya Ini ada All New Terios Tipe X Tahun 2018 Nopelnya AE Panorogo Pajaknya bulan 8 Plat sampai 26 Pajak per tahun Itu kisaran 2,6 juta Dan untuk harga Mobil ini kita buka Di angka 197 juta rupiah Warnanya hitam Transmisinya manual Untuk kondisinya Insya Allah Masih bagus Masih Dominant Original Full Dominant Original Mobilnya tinggal Pakai aja Kalau yang ini Untuk unit selanjutnya Ini ada Akot Cielo Tahun 94 Nopol Madion Pajaknya off 1 atau 2 kali Kemarin Lupa kita Pajak per tahunnya Itu murah ya Teman-teman Hanya kisaran 1,6 juta Dan untuk harganya Kita buka Di angka 35 juta rupiah Warnanya biru Transmisinya Manual Peleknya racing ya Untuk unit selanjutnya Ini ada Kijang Innova G Ini sudah euro Tahunnya 2007 Bensin Nopelnya Aipacitan Pajaknya hidup Belan 9 Plat sampai 22 Pajak per tahun Di notice itu Kisarannya 2,1 juta Dan untuk harga Mobil ini Kita buka Di angka 112 juta rupiah Warnanya Ini Hijau muda Metallic Belakangnya Ada Innova Lagi Tapi ini Seri yang Sudah Grand ya Grand Innova G Tahunnya 2012 Diesel 2,5 Untuk CC Nopelnya Aipacitan Pajaknya hidup Belan 5 Plat sampai 23 Ini tangan Kedua dari baru Nopel sebelumnya Ini plat Jogja Pajak per tahun Untuk Mobil ini Sesuai dengan notice Itu 3 juta Dan untuk harga Kita buka Kita bandrol Di angka 205 juta rupiah Warnanya putih Transmisinya manual Mobilnya insya Allah Ini Kalau Disclaim dari kita Ini mobilnya istimewa Mobilnya tinggal pakai KMnya juga rendah Masih 100 ribu 103 lah 103 ribu Untuk unit selanjutnya Ini ada Panther Pickup 2,5 Direct Ya ini udahan Tahunnya 2004 Nopelnya AE Pacitan Pajaknya hidup Bulan 10 Platnya sampai 25 Keirnya juga hidup Sampai bulan April Pajak per tahunnya Ini 1,6 juta Dan untuk harga Panther Pickup Ini kita buka Di angka 59 juta rupiah Sasisnya Masih utuh Mesinnya ada Ngobos Tapi tipis Warnanya Biru tua Unit selanjutnya Ada Xenia LIVVTI Sporty Tahunnya 2007 Nopelnya B Jakarta Pribadi Ini mobilnya Juga masih Bagus Pajaknya hidup Bulan 1 Platnya sampai 2027 Pajak dan Plat baru Untuk pajak Pertahun 1 juta Dan untuk harganya Kita bandrol Di angka 72 juta rupiah Ini untuk KMnya 200 ribuan Unit yang Disampingnya Ini ada All new Xenia M 1.0 Tahunnya 2012 Nopelnya AE Pacitan Tangan kedua Dari baru Nopel sebelumnya B Jakarta Nopel sebelumnya Sekarang sudah AE Pacitan Pajaknya hidup Bulan 10 Platnya sampai 25 Pajak per tahun 1,6 juta Dan untuk harga Mobil ini Kita buka Di angka 89 juta rupiah Ini masih standar Bawaan Bawaan Pabrik Dari serinya M Mobilnya bagus Kalau ini Xenia nya Bagus Recommended Seolah siap Pakai Untuk unit Selanjutnya Ini ada Suzuki Setkick Tahun 95 Nopel AE Pacitan Pajaknya Baru Bulan 2 Plat sampai 24 Pajak per tahun 1 juta rupiah Dan untuk Harganya Kita buka Di angka 48 Juta Warnanya Hijau Bodinya Masih bagus Kalau Jeep Seri Yang Setkick Escudo Itu rata-rata Unitnya Bagus Ini pintu Nutupnya Kurang rapat Untuk unit Selanjutnya Ini ada Toyota Grid Corolla Tahunnya 92 Nopel AG Kediri Pajaknya Hidup 8 Plat sampai 26 Pajak Pertahun 1,4 juta Dan untuk Harga Kita buka Di angka 43 juta rupiah Untuk Unit yang Di belakangnya Ini ada Toyota Altis Tahun 2001 Nopelnya AIMADIUN Pajaknya Hidup Bulan 12 Platnya Sampai 23 Pajak Pertahun 2,8 juta Dan untuk Harga Kita buka Di angka 62 juta rupiah Ini transmisinya Manual Semua Greco Tadi Manual Altis Manual Ini warnanya Hitam Mobilnya Bagus Ini Untuk Altis Dalamnya Juga Masih Original Yang Disampingnya Ini Ada Mazda MR 90 Tahunnya 91 Pajak Dan Plat Baru Belum Terpasang Untuk Berkas STNK Dan PPKB Sudah Keluar Pajak Plat Baru Ini Untuk Pajak Pertahun 700 Ribu Untuk Harga Kita Buka Di angka 19 Juta Rupiah Ini Sedan Yang Tidak Memiliki Buntut Seperti Ini Ini Yang Di Belakangnya Ada Mazda Capella Tahun 90 Nopel Emadio Basiknya Hidup Panjang Bulan 8 Sampai Plat 24 Pajak Pertahun 700 Ribu Dan Untuk Harga Kita Buka Di angka 23 Juta Rupiah Ini Selanjutnya Ada Civic Genio Tahun 95 iPhone Rogo Harganya 46 Juta Rupiah Ini Ini Khusus Khusus Stok Kita Yang Sedan Ini Khusus Stok Sedan Kita Lanjutkan Untuk Mobil Yang Keluarga Berada Di Gudang Belakang Oh Oh Ya Ini Yang Didepan Kelewat Satu Ada Sepeda Motor Honda Sonic 150 R Tahun 2018 Nopel Nopelnya AB Jogja Pajaknya Hidup Belan Sembilan Plat Sampai 23 Pajak Pertahun 300 Rupiah Untuk Harganya 13 Juta Rupiah Kita Lanjut Ke Gudang Belakang Masih Banyak Yang Di Gudang Belakang Silahkan Ikuti Video Sampai Selesai Masih Banyak Ya Teman Teman Yang Berada Di Gudang Belakang Sudah Tertata Rapi Kita Review Satu Satu Ini Ada Dari Yang Paling Timur Hyundai Atos GLS Tahun 2001 Warna Kuning Emas Nopelnya Aipacitan Baciknya Hidup Belan Sebelah Sampai 23 Pajak Pertahun 900 Rupiah Transmisinya Manual Untuk Harganya Ini Kita Buka Di Angka 46 Juta Rupiah Kemudian Yang Disampingnya Ini Ada Toyota Avanza G 2006 Sudah VVTI Nopolnya B Pribadi Pajaknya Hidup Belan 6 Pelat Sampai 23 Pajak Pertahun 1,4 Juta Dan Untuk Harga Kita Buka Di Angka 84 Juta Rupiah Warnanya Silver Mobilnya Ini Unitnya Bagus Recommended Tapi Sudah Ter-DP Konsumen Kita Dari Tulung Agung Oh Pacitan Teman Ini Yang Di Belakangnya Ada Lagi Zebra Tahun 94 13 CC iPhone Rogo Ini Sudah Ter-DP Sudah Ter-DP Ini Yang Belum Ini Ada Toyota LG X18 Bensin Karbu Tahun 1999 Nopel Nopel Hase Semarang Pajak Hidup 7 Plat Sampai 23 Untuk Pajak Pertahun 1 Juta Dan Untuk Harga Kita Buka Di Angka 64 Juta Rupiah Mobilnya Masih Dominant Original Kaleng Pring Mobilnya Bagus Untuk Unit Yang Disamping Ini Ada Suzuki Futura Pickup 1.5 Nopel Nopel WC Duarjo Pajak Hidup 910 Plat Sampai 26 Tapi Unit Ini Sudah Ter-DP Ini Sama Konsumen Kita Pengajuan Lasing Tapi Yang Ngurus Bukan Kita Ini Dari Konsumen Yang Disamping Ini Ada Avanza G Tahun 2004 Nopel B Pajak Off 2x Ini Harganya 72 Juta Rupiah Pajak Pajak Murah Ya Teman Teman Hanya Kisaran 1,4 Juta Pajak Pajak Bulan 7 Plat Sampai 24 Warnanya Silver Transmisinya Manual Kemudian Di Belakang Ini Ada Kijang Super KF 50 Tahun 96 Kijang Standar Serinya Long 6 Speed 5 Maju 6 Mundur Maksud Saya Untuk Nopel AE Pajatan Pajak Hidup Bulan 5 Plat Sampai 25 Pajak Pertahun Pajak 2001 Ini seri Yang Short Nopel AE Pajatan Pajak Hidup Bulan 1 Plat Sampai 27 Pajak Dan Plat Baru Warnanya Silver Ini untuk Bodinya Keliling Masih Kaleng Velg Pajak Reseng AC AC Adam 2 Unit AC Adam Sudah Power Staring Ini kita Kasih Harga 57 Juta Rupiah Tadi Pajak Berapa Ini 1.4 Pajak 1.4 Juta Lanjut Unit Untuk Yang Disampingnya Ini ada Toyota Avanza G Tahun 2005 Nopel B Jakarta Pribadi Pajak 6 Plat Sampai 26 Pajak Pertahun 1,5 Juta Dan Untuk Harganya Kita Buka Di Angka 78 Juta Rupiah Ini Ada Beberapa Tambahan Variasi Unitnya Bagus Ini Recommended Untuk Unitnya Bagus Kemudian Yang Disampingnya Ini Ada Lagi Kijang Super KF 40 Tahun 91 Nopel Nopel A.E. Pacitan Pajak Hidup Belan 7 Blat Sampai 23 Pajak Pertahun 900 Dan Untuk Harga Kita Buka Di Angka 26 Juta Rupiah Kijang Shot Tiga Baris Kemudian Kemudian Di Belakangnya Ini Ada Lagi Panther Hagrid 2.5 Tahun 95 Ralat Untuk CC 2.3 Teman Teman Nopel Nopel A.E. Ngawi Pajak Hidup Ralat Pajak Pajak 11 Plat Sampai 2021 Ini Pajak Off Satu Kali Teman Teman Pajak Pertahun 800 Rupiah Dan Untuk Harga Kita Buka Diangkat 39 Juta Rupiah Tahun 95 CC 23 Pajak Off Satu Kali Sama Plat 39 Juta Rupiah Kemudian Disampingnya Ada Kijang Pickup Ini Bensin Tahun 93 Nopel Nopel A.E. Pajitan Pajak Hidup Belan 1 Plat Sampai 25 Ini Sasis Masih Utuh Mesin Waras Kita Kasih Harga 35 Juta Rupiah Pajak Ini Berapa Pertahun Pajak 700 Rupiah Teman Teman Belakang Juga Sudah Ada Semacam Pager Keliling Di Atas Plak Unit Yang Disampingnya Ini Ada Kijang Innova G Euro 2007 Pajitan Pajak Hidup Bulan 9 Plat Sampai 22 Pajak Pertahun 2,1 Dan Untuk Harganya 112 Juta Rupiah Kemudian Disampingnya Ini Ada Datsu Espas 1 Titik 3 Tahunnya 95 Semua Ini Ada 3 Unit Teman Teman Dari Nopol AD Ini Pajaknya Hidup Semua Ini Pajaknya Bulan 7 Yang Warna Biru Pintunya Sleding Semua Yang Warna Merah Pajaknya Bulan 3 Plat Nopol Nopol Yang Warna Hitam Plat AE Pajaknya Bulan 7 Platnya Sampai 22 Ini Harganya Yang Warna Merah Sama Biru Itu Kita Buka Di Angka 21 Juta Rupiah Yang Warna Hitam Kita Kasih Harga 19 Juta Rupiah Pintunya Sleding Semua Mesin Waras Siap Untuk Jarak Jauh Kemudian Ini Yang Berada Di Halaman Gudang Ini Ada Zebra Pickup 1.3 Tahunnya 92 Ini Beneran Asli Mobil Pickup Nopol Mesinnya AI Ponorogo Paceknya Ini Off Off Berapa Kemarin Dari 2019 Pacek Dan Platnya Dari 2019 AI Ponorogo Care Juga Mati Tentunya Untuk Mesinnya Ini Waras Sasis Ada Bekas Dandan Harganya 14 Juta Rupiah Disampingnya Ada Mitsubishi Ini Mobil Bus Ya Tapi Sudah Ter-DP Teman-Teman Ini Kemarin Ter-DP Rencana Mau Dipakai Operasional Pondok Pesantren Alhamdulillah Sudah Ter-DP Sama Bahayanya Kemarin Kesini Ya Demikian Tadi Ulasan Beberapa Unit Kendaraan Mobil Bekas Yang kami Sediakan Di Gudang Manggala Motor Baik Itu Yang Di belakang Maupun Yang Di Depan Jika Minat Salah Satu Unit Kendaraan Kami Panjenengan Silahkan Menghubungi Nomor Kru Marketing Kami Yang Untuk Keterangannya Kami Sertakan Pada Kolom Deskripsi Ini 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 Satu Unit Yang Kelewat Ada Kawasaki Ninja Fi 250 CC Tahunnya 2016 Nopol Nopolnya AE Ngawi Pajaknya hidup Baru Bulan 1 Platnya Sampai 27 Pajak Plat Baru Motornya Bagus Ini Masih Dominant Original KM Kemarin Berapa KM 20.000 Kalau Tidak Sektar Warnanya Orang Harganya 39 Juta Rupiah Nego Bisa Tukar Tambah Dengan Mobil Lain Ditukar Dengan Mobil Bisa Sedan Atau Apalah Boleh Ya Teman Teman Sekali Lagi Terima Kasih Sudah Berkenan Menonton Video Sampai Selesai Semoga Bermanfaat Ini Ada Tamu Juga Sampai Berjumpa Lagi Dalam Video Channel Kami Berikutnya Akhir Kata Mari Kita Sambung Silaturahmi Lewat Transaksi See you The next Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yeah 6 17 6